Terima kasih. Kamu coba terima Ana dulu ya. Apa-apaan sih? Ya gak bisa segampang itu dong, Ma. Udah deh, mendingan Mama gak usah bujuk-bujuk aku lagi. Diana. Dennis itu kakak kamu. Ana istrinya kakak kamu. Jadi Dennis punya hak. Mbak istrinya ke rumah ini. Mama ngerasa gak adil. Kalau Mama gak ngijinin Dennis, Mbak istrinya kesini. Kamu coba dulu ya, sayang-nya. Ya udah gini aja deh, Ma. Gimana kalau Mama milih? Mama milih kak Dennis? Atau aku yang pergi dari rumah ini? An, An, An. Aku antren kamu pulang ya. Gak usah. An, kamu gak bisa pergi gitu aja tanpa jaminan keluarga. Kamu tenang aja. Aku langsung pulang, aku gak akan kemana-mana. Mendingan sejak kamu balik lagi ke dalam, Kamu urusin masalah keluarga kamu Karena aku gak mau jadi biang keributan keluarga kamu. An, aku gak mau kamu pulang sendiri. Dennis, aku udah bilangnya sama kamu. Tinggal sama keluarga kamu itu bukan ide yang baik. Udah lah, kamu tuh gak usah maksa keadaan. Aku sama Diana tuh gak akan damai. Yang Ana malah makin ribut. Aku tahu, An. Makanya kita mulai dari awal lagi. Kamu ketemu sama keluarga aku. Dan aku akan terus bujuk Diana. Aku yakin kau, Diana bakalan dulu. Aku gak mau, An. Kalau sampai kamu kenapa-napan jalan, Aku gak bakal maafin diri aku. Aku antrenya. Aku mau pulang sendiri, aku mau nangis berkekenaan. An. Aku mau, aku mau, aku mau. Aku mau, aku mau, aku mau. Perlu kamu tahu, dari awal saya ketemu kamu, saya gak pernah meminci kamu. Tapi saya pernah kecewa sama kamu, saat kamu dituduh sebagai pelaku penusukan anak saya. Walaupun sampai sekarang, kamu belum terbukti bersalah. Tapi Diana, Diana tetap ngotot kalau kamu adalah pelakunya, makanya dia benci banget sama kamu. Tentu Fina selain saya? Saya sebagai seorang itu, saya wajib ngebilang kekauan saya. Tapi kamu tahu kan, bagaimana keluarga saya sekarang? Keluarga saya hancur. Deniz dan Diana, yang dulunya aku, sekarang mereka bertengkar setiap hari. Saya benar-benar hancur. Saya minta sama kamu. Saya cuma minta sama kamu. Pikirin baik-baik semua keputusannya mau kamu. Ngerti kan maksud saya? Saya ngerti kok. Keputusan apapun yang mau kamu ambil, saya akan terima dengan baik. Selama masalah ini belum selesai, Diana akan tetap ngotot. Kalau kamu itu yang salah. Kamulah pelaku yang nusuk Diana. Saya mau nanya sama Tante. Kamu tanya apa? Tante juga percaya kalau saya nusuk Diana? Tante juga percaya lah. Tante juga percayaanat. Tante juga percayaan. Tante juga percayaan ibu. Saya akan bilang saya. Permisim Denis, apakah kamu masih yakin mengajak Ana tinggal di rumah kita setelah kemarin Janet tadi? Kenapa, Pa? Papa belain Diana lagi Denis, gak ada orang tua yang gak ngebelain anaknya Tapi kamu juga anak Papa Papa sama Mama cuma kepengen melihat kalian berdua akur Gimana bisa akur, Pa? Kalau lihat keadaannya Diana kayak begini Dan aku gak bisa terima, Pa, dengan sikapnya Diana begini ke aku Tapi Denis, Papa mohon sama kamu berarti bisa ngerti Diana Pa, Ana itu istri aku Dan Diana mau mencoba untuk menghacurkan pernikahan aku, Pa Gimana aku bisa diem aja? Ini gak bisa aku biarin, Pa Tidak Ikut, Ma Apaan sih gak mau, Pa? Aku mau ngomong ikut Ya tapi mau kemana? Ikut, ikut Aku tahu, Ma, apa sih? Ma Diana keterlaluan Diana harus terima, Ma Kalau Ana bakalan di sini tinggal sama kita Tidak Sampai kapanpun aku gak akan pernah terima Sampai kapanpun aku gak akan pernah terima Mama ngerti maksudnya kamu Tapi gak begini caranya Lagian Ana kan belum ngomong apa-apa Lebih baik Kita tunggu dulu Pendapatnya Ana apa Pendapat Ana nanti Mama sama Diana akan terima Mama Udah ini Udah Udah Mama Mama Oh 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 sub indo by broth3rmax